selamat siang semoga kabarnya baik-baik saja di siang hari ini di siang hari ini saya akan mengganti lampu mundur pada Suzuki Splash ini yang saya pakai nanti lampu mundur yang model seperti ini yang isi 144 titik dia mereknya CR7 seperti ini dia kotaknya ini kodenya 1156 warna putih seperti ini dia bentuk lampunya dia isi satu kaki penyulanya itu sekiranya 180 terajat atau setengah lingkaran seperti ini dia bentuknya isi 144 titik gel ini ini sama 144 titik seperti lampu stoplamp yang waktu ini saya pasang ini seperti lampu ini dia terang sekali untuk membuka cover lampunya disini saya mau memakai kunci soft ukuran 10 untuk membuka baut dua baut yang ada di ini pegangannya itu langsung saja dibuka dan tinggal tarik covernya maka dia akan terlepas kemudian lampunya tinggal diputar berlawanan arah jarum jam maka lampunya atau bolangnya akan terlepas nah disini bisa dilihat bolang yang 144 titik ini sama bentuk kakinya dia isi satu kaki dan penyulanya itu pun sama ya 180 derajat ini bisa dilihat untuk tipenya kalau dilihat di sini bolang bauan aslinya itu dia 12 volt 21 volt untuk lampu baik langsung saja dipasang sangat gampang tinggal ditekan dan diputar dan masukkan lagi bolangnya ke covernya dan diputar searah jarum jam maka dia akan terkunci kemudian pasang kembali dan pincahkan dengan dua buah bau untuk pegangannya itu dan hasilnya seperti ini yang sudah saya ganti di bagian kiri sangat terang sekali dan yang ini yang belum saya ganti terlihat sekali perbedaannya disini ini sesuai dengan peruntukannya kalau lampu mundur biar dia jelas untuk melihat di bagian belakang ini perbedaannya ini perbedaannya dia berwarna kukit dan yang aslinya itu agak berwarna kuning ya dan ini setelah diganti dua-duanya kena dan kiri ini pada posisi pada siang hari ini kalau saya rasakan cuma hangat-hangat aja di bagian batuk lampunya jauh dari buhlam yang terasa panas kalau sudah hidup kira-kira 10 menit atau sampai setengah jam dan kalau malam hari cahayanya seperti ini ya sangat terang sekali di sini kalau supamanya kita berdalam posisi mobilnya dimunturkan akan jelas terlihat di bagian belakangnya karena lampunya ini atau bolam LED ini sangat keras sekali tapi ini tidak menyelokkan ini sangat recommended menurut saya karena sesuai peruntukannya kita melihat di bagian belakang pos kita mau memundurin mobil baik sedikit itu aja untuk penggantian atau tutorial cara mengganti lampu LED yang isi 44D ini yang beraksi R7 yang isi 144D yang berwarna kode ini kode nya 1156 ini sangat recommend sekali jangan lupa subscribe channel saya Dewawan like share and comment semoga video-video saya selalu bermanfaat selalu menginspirasi salam dari Bali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati